Halo teman-teman Assalamualaikum bagaimana kabarnya Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan juga sejahtera ya teman-teman Balik lagi bersama saya di channel Hobby Main Burung Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang settingan jangkrik yang pas untuk murai batu Nah bagaimana caranya? Tetap saksikan video ini, tonton terus sampai habis Agar tidak salah paham, semoga video ini dapat bermanfaat Dan saksikan terus, check this out Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Jadi teman-teman sebelum kita masuk ke settingan jangkrik Baiknya kita mengetahui fur apa yang kita gunakan Apakah fur ini berprotein tinggi atau fur berprotein rendah Kalau soal warna sih itu bebas ya Kalau ngomongin tentang jumlah jangkrik itu kan sebenarnya teori ya teman-teman ya Ya kita bisa lihatlah kalau burung seperti ini, efnya seperti ini, jangkriknya segini Nah kalau burung ini, jangkriknya segini Sebenarnya agak sanksi juga sih karena jangkriknya itu jangkrik yang seperti apa yang kita berikan Yang ukurannya semana yang kita berikan gitu kan Nah kalau itu kan soal teori ya teman-teman Nah kalau sekarang saya akan membahas ke praktiknya nih Agak sulit memang ya karena namanya ukuran jangkrik itu berbeda-beda ya Namanya jangkrik ada yang gede, ada yang kecil Nah bagaimana cara mengetahui takaran jangkrik yang pas ya Yaitu salah satu caranya adalah pertama nih Ya cara pertama kita kasih jangkrik 15 ekor di pagi hari Nah setelah kita kasih jangkrik 15 ekor Kita tunggu selama 30 menit nih Jangan ditinggal dulu, kita lihatin dulu Nah begitu juga sorenya Nah kita kasih 15 ekor Terus kita tungguin 30 menit Kenapa sih pagi ditungguin, sore ditungguin Agar apa? Agar kita lihat nih Kita kasih 15, burung kita mampunya makan berapa Gitu kan Kalau dia misalnya dikasih 15, sisa 5 Oh berarti burung kita cocoknya di 10-10 Misal kita kasih 15 nih Terus dia kurang berapa pas sore Misal dia cuma makan 8 Berarti sorenya dia cuma mau 8 Nah tapi gak bisa langsung disimpulkan juga ya Kita coba lakukan ini selama sampai 3 hari ya Jadi hari pertama sampai hari ketiga itu Coba kita rutin, kita kasih 15 Kita tunggu 30 menit, habis berapa Nah itu berarti takar hal yang pas ya Mungkin kalau kita kasih 15 Terus kita gak tungguin selama 30 menit Kita lihat sore udah habis Nah tapi kan kalau kayak gitu Bisa jadi purnya gak dimakan Nah itulah sebabnya Kenapa saya suruh tunggu selama 30 menit dulu Nah kita lihat tuh dia Makannya berapa Janggriknya Begitu Nah setelah hal yang itu kita lakukan selama 3 hari Kita udah nemu nih settingannya nih Oh misal ternyata saya kasih 15 Cuma habis 5 nih Yaudah berarti kita hariannya Pagi 5, sore 5 Yang penting dia tidak kembang bulu Dan dia juga masih ada bunyi Nah itulah yang pas Nah kalau saya sih cari yang pasnya gitu ya Kita kasih 15 Tunggu 30 menit Lakukan selama 3 hari Nah itu dia habisnya berapa Nah biasanya segitu udah pas tuh Takarannya tuh Dia gak kembang bulu Dia kalau dibilang bunyi Bunyi Cuma gak gacor Tapi ya justru itu yang pas Kalau burung di rumah gacor terus Digantangan takutnya tenaganya habis Ya Oh iya ada tips tambahan nih Buat temen-temen Sebelum kita memberikan jangkrik ke burung kita nih Kalau bisa nih Kalau kita habis beli jangkrik Jangan langsung dikasih jangkriknya ke burung Karena Kita kan gak tau burung itu makan apa ya Ya seperti kita aja lah Misal kita makan makanan apa gitu Terus Kalau hewan yang kita makan itu Makan yang gak baik kan Kita bakal merasa mual Kita bakal merasa gak enak di badan kita gitu Begitupun burung Makanya kalau kita beli jangkrik Jangan langsung dikasih ke burungnya Takutnya dia tuh Kalau yang saya tau ya Dia suka makan Tempat telur Kan tempat telur itu Dia cuma terbuat dari kerdus ya Nah itu kan Saya rasa kurang bagus gitu Nah ada baiknya nih ketika kita beli Kita kasih lah sayuran gitu Kalau kita gak mau repot ngasih sayuran Kita kasih lah buah-buahan bekas gitu ya Tapi jangan ditinggal selama berhari-hari Ntar jadi gak enak baunya Namanya buah Nah Kalau emang Ah repot lah Gak usah lah ngasih sayuran sama buah Ya seenggaknya temen-temen ngasih pur Selama sehari lah Jadi agar Jangkrik itu makan pur dulu Nah jadi ketika Jangkrik itu dimakan oleh burung Temen-temen Nah rasanya itu udah enak Dan gak bikin mual gitu Oleh ibarat manusia ya Ya dan Saya rasa kalau makannya bagus Pasti efeknya juga akan lebih bagus lagi Untuk burung kita sendiri gitu Ya jadi temen-temen itu aja Hal yang ingin saya bahas ya Tentang Tekaran yang pas Ef yang pas untuk Mureh batu Kita hariannya Ya semoga video ini dapat bermanfaat Jika ada pertanyaan Temen-temen bisa tulis di kolom komentar Sekali lagi semoga video ini dapat bermanfaat Salam satu hobi Hobi main burung Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya